Wakil Presiden K.I. Haji Maruf Amin meresmikan 1014 balai latihan kerja komunitas secara nasional di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain untuk kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, balai latihan kerja komunitas diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Rembuk nasional fokasi kewirausahaan dan balai latihan kerja komunitas diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Balai latihan kerja komunitas didirikan untuk membangkitkan potensi ekonomi daerah dan menjawab kebutuhan pasar kerja di masa pandemi saat ini. Balai latihan kerja komunitas ini menyasar komunitas keagamaan terutama Pondok Pesantren. Dalam peresmian balai latihan kerja komunitas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Pondok Pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan, melainkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Kita ingin agar Pesantren ini selain sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan, memang Pesantren didirikan untuk itu. Untuk menyiapkan orang-orang yang faham agama. Di seluruh Indonesia. Ini salah satu BRK yang kita bangun di tahun 2020. Tahun 2021 kita akan membangun seringku BRK komunitas lagi. Kami mendukung, BRK komunitas ini juga mendukung, di samping untuk meningkatkan kompetensi para sangku dan masyarakat di sekitar Pesantren. Kami juga ingin dijadikan BRK komunitas ini sebagai wadah untuk mempersiapkan mereka menjadi pemberdayaan baru. Sejak tahun 2017, terdapat 2.127 balai latihan kerja komunitas yang berdiri di seluruh Indonesia. Balai latihan kerja komunitas ini bergerak di 23 kejuruan di antaranya teknik otomotif, teknik informatika komputer, konstruksi furnitur, teknologi informasi, hingga pertanian. Diharapkan dengan hadirnya balai latihan kerja komunitas dapat memulihkan ekonomi nasional dan mengurangi angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 di tanah air. Dari Tasik Malaya Jawa Barat, Asep Cuhar Yono, AINews melaporkan.